Memiliki 2.672 pahatan relif dan dalam setiap pahatannya menceritakan tentang kisah hidup Buddha. Jika kita pergi jalan-jalan ke daerah Magelang, ada salah satu candi yang terkenal. Ada yang tahu? Yaps, betul sekali. Namanya Candi Borobudur. Berlokasi di daerah Magelang ini merupakan candi tertua dan terbesar di dunia lho. Mau tahu fakta menarik lain dari Candi Borobudur? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dibangun pada abad ke-8 Pembangunan Candi Borobudur dilakukan pada abad ke-8 dan 9, sekitar 800 tahun masehi pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris. Candi Borobudur yang telah terkubur berabad-abad, kemudian ditemukan kembali oleh seorang bernama Thomas Stanford Raffles, ketika berada di Pulau Jawa. Saat ditemukan, Candi Borobudur diumumkan dan diperkenalkan melalui sebuah buku, yang kemudian serentak menjadi terkenal di kalangan dunia. Ukuran yang luas dan ukiran yang bermakna Luas Candi mencapai 123 x 123 persegi dengan tinggi 35,49 meter, terdiri dari 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa besar atau indung. Memiliki 2.672 pahatan relif dan dalam setiap pahatannya menceritakan tentang kisah hidup Buddha. Ditetapkan sebagai warisan dunia Pada tahun 1991, United Nations Educational Scientific and Culture Organization atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan dunia. Menjadi tempat sejarah bagi umat Buddha Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha, hingga saat ini Candi ini juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan mancanegara. Pernah direncanakan untuk dimusiumkan Di balik kemegahan Borobudur, ternyata banyak beberapa kasus seperti pencurian yang masih marak dilakukan. Seperti jika kita lihat, ada beberapa arca patung yang anggota badannya nggak lengkap. Oleh karena itu, direncanakan dimusiumkan agar tak terjadi lagi kejadian yang serupa. Nah itulah seputar fakta menarik dari Candi Borobudur. Sekarang kita cari tahu tentang fakta menarik tembok besar Tiongkok yuk! Hai kids! Siapa yang tahu tembok besar Tiongkok? Ini merupakan salah satu lokasi wisata yang sudah diakui sebagai warisan budaya UNESCO. Kali ini, Great Kids akan menunjukkan beberapa fakta mengenai tembok besar Tiongkok. Penasaran apa saja? Yuk kita mulai saja! Eits, tunggu dulu! Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya! Di scroll, klik! Terima kasih! Oke, lanjut! Sekitar sepertiga tembok Tiongkok menghilang tanpa jejak. Kids, tembok besar Tiongkok masuk dalam salah satu warisan budaya UNESCO. Karena dianggap memiliki panjang tembok yang sangat panjang. Ternyata, saking panjangnya, tembok besar Tiongkok ini sampai-sampai tidak ada yang tahu kalau ada sebagian dari tembok ini yang hilang. Sepertiga dari tembok ini sudah menghilang lho, kids. Belum diketahui secara pasti kenapa tembok ini hilang dan di mana tembok ini berada sekarang. Sekarang saja temboknya sudah sangat panjang ya, kids. Apalagi kalau digabungkan dengan bagian yang sudah hilang. Tembok besar Tiongkok melewati sembilan provinsi. Kids, banyak yang tahu kalau tembok besar Tiongkok ini memang sangat panjang. Tapi, tidak banyak yang tahu kalau panjang tembok ini sampai melewati sembilan provinsi lho, kids. Provinsi yang dilewati adalah Tentunya dapat dibayangkan kan betapa panjangnya tembok besar Tiongkok ini. Beberapa provinsi di antaranya sudah menjadi daerah yang cukup populer untuk dikunjungi oleh orang-orang yang ingin berkunjung ke lokasi tersebut. Jumlah rata-rata pengunjung jutaan orang Menjadi salah satu warisan UNESCO, tentunya tembok ini sudah menjadi salah satu tempat wisata yang sangat populer dan dikenal di seluruh dunia. Jadi, tidak heran kalau orang yang datang berkunjung ke tempat ini jumlahnya sangat banyak setiap harinya. Kalau diperkirakan, setiap tahunnya ada sekitar 10 juta pengunjung yang datang, kids. Dan semua yang datang berkunjung tidak hanya datang dari Tiongkok ataupun Asia saja, tetapi dari seluruh dunia. Bagian paling populer dari tembok besar Tiongkok Ini dia bagian paling populer dari tembok besar Tiongkok Kids, tembok ini menjadi salah satu keajaiban dunia bukan hanya karena panjangnya, tetapi juga karena proses pembuatannya yang cukup panjang dan membutuhkan banyak tenaga. Hal hebat dari tempat ini tidak hanya sampai di situ, kids. Ternyata, ada hal hebat lainnya yang membuat lokasi tembok besar Tiongkok ini menjadi yang spesial. Yaitu, tamu pertama yang datang pertama kali ke lokasi wisata ini adalah negarawan asal Uni Soviet, yaitu Klimforoshilov pada tahun 1957. Mungkin, kids belum banyak yang tahu siapa negarawan asal Uni Soviet ini. Nama sebenarnya adalah Klimforoshilov, namun lebih populer dengan nama Klimforoshilov. Ia menjadi salah satu petinggi dengan gelar Marsikal Uni Soviet. Ini adalah sebutan untuk posisi tertinggi di kemiliteran Uni Soviet. Dan sebelum meninggal, ia sempat mendapatkan jabatan sebagai ketua presidium yang tertinggi di Uni Soviet. Jabatan ini hampir sama dengan jabatan presiden, loh, kids. Tembok besar Tiongkok dapat dilihat dari luar angkasa. Saking panjangnya tembok ini, banyak informasi dan tanggapan yang menyampaikan kalau tembok ini dapat dilihat dari luar angkasa. Namun, banyak juga yang menganggap kalau hal ini adalah hal yang mustahil. Walaupun banyak pendapat yang beredar, tapi hingga kini belum ada bukti yang pasti untuk menunjukkan kalau fakta ini benar. Karena untuk membuktikannya, seharusnya memerlukan alat yang khusus. Nah, kids, itu dia fakta-fakta dari tembok besar Tiongkok. Kira-kira apa yang kids baru tahu? Atau ada informasi yang klit-kits belum sampaikan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.